Wow, lihat kita dari sana, makanya lihat hosah, karena lumayan juga, bertiga, hai, Indonesia raya tercinta, kam cantik sampe, kalian lihat nih, luar biasa, dia punya sunrise, bagus sekali kan, mari kita pergi lihat, sudah kesenang-senang dia hati, kayaknya kurang lama ya, ini yang bertanya-tanya, kenapa pasirnya bisa pink begini, ini alasannya, akhirnya kita tiba di Pulau Kelor, salah satu tujuannya teman-teman yang kita pergi ke wisata sini, dan, dah papi, dan anak-anak sama jenatan tinggal dong mau berenang, kita mau naik Pulau Kelor, jadi mari kita naik, orang keren, jadi kita akan naik ke atas, sungguh, tidak mau tahu berapa anak tangganya, jadi kita sebisa mungkin saja, jadi itu Jenatan sama Ned lagi main di bawah sama Je, B, naik juga lumayan nih, dari bawah, tapi itu pemandangannya saya sudah lihat, sudah bagus sekali ya teman-teman, habis hati-hati mendaki, wow, lihat kita dari sana, makanya lihat hosah, karena lumayan juga, tapi sudah di atasnya, sudah tinggal sedikit lagi, iuh, langitnya juga bagus sekali, jadi, selamat, wajib sekali nih, sudah tiba di puncak jaya teman-teman, puncak Pulau Kelor, dan pemandangannya cakep sekali, lihat dari, oh iya puncaknya sih di situ, sab kakak dong pergi sana, tapi ini, aduh, lihat even, hijau begitu, wow, emang deh, keren sekali, sesi pemotretan, ini yang, lagi turun-turun, lumayan juga terjale, dan tidak tahu kelihatan ke tidak, sebelah situ, itu adalah, Jonathan, Ned sama, Mami lagi main sama dia, sama anak-anak lokal kayaknya, dan inilah pemandangan dari, Pulau Kelor, besok kakak sampai seujung-ujung sana nih, kakinya dipanjangin deh, warnanya bagus, ini adalah, ini adalah, fotografer-fotografernya, kita, cheerleadernya, smile, hi Ned, lagi nyantai-nyantai, karena kita mau ke tempat lain manjarita, tapi, baguslah, hari ini tidak terlalu panas, tapi masih bagus nih, dia punya langit, jadi sekarang, kita lagi snorkeling, oh bukan, bukan kita ya, saya punya suami, saya buka kalipan sama saya, punakan ya, lagi snorkeling, dan tempatnya cantik, saya lihat teman-teman, ini namanya, Manjarite, Manjarite? Manjarite, semuanya kalian harus kesini, itu view belakangnya, cantik begitu, coba, memang puas-puas ini nih, tuh, mulai sunset lagi tong, ada kejar sunset ini, semoga dapat sunsetnya, karena kita mau ke pulau Kalong, amin, semoga dapat, nanti di Kalong kita nggak turun, nanti di atas kapal aja, ya, Kalong nggak turun, bukan punyanya kita, tapi ya, seru sekali, tidak tahu kelihatan tidak teman-teman, tapi itu sapu papi mami lagi, sunset, nyantai lagi dipu, di kapal, dapat sekali teman-teman, sekarang kita mau pindah ke, pulau Kalong, dan, snack-snack sore, dapat, pisang goreng, wuuu, it's maclet papi, wuuu, wuuu, mami, selamat makan, mami, hehehe, enak ya, pisang gorengnya nih, keren sekali, dapat, snack pisang goreng, sunsetnya cakep sekali teman-teman, ini lihat nih, yang lagi pacaran di belakang, hehehe, halo, hehehe, dan, iya, pas lagi sunset, jadi, cantik sekali nih teman-teman, aduh, wuuu, jadi tuh ada bah foto-bah foto Ria, hehehe, lagi foto nih, sesi pemotretan, bertiga, hai, hehehe, hehehe, oh, cantik sekali teman-teman, jadi ini waktunya sunset, tadi kita sudah lihat sunsetnya, sekarang kita mau ke Pulau Kalong, jadi tuh banyak lelawar katanya, jadi selesai tanah Mereka terbang ke pulau Flores Ada pulau lain di sini Selamat pagi teman-teman Selamat pagi dari Labuan Bajo Jadi ini sudah hari kedua Dan kita sekarang Tadi sudah sarapan tapi telat Dan sekarang Saya kasih tunjukkan dulu pagi-pagi Tadi kita pergi ke pulau Padar Jadi ini videonya Selamat pagi teman-teman Kita sekarang ada di boat Tidak tahu kelihatan tidak ini bawa air Tapi ya kita sekarang perjalanan Mau ke Padar untuk lihat sunrise Jadi kita pagi-pagi sudah bangun dari jam 4 pagi Tidak tahu kelihatan tidak Tidak dapat lihat Ini cuma masih saya Berjalan ke depan Oh ini sudah sampai Oh ini posnya Menunggu sunrise Itu punya kapal dekat yang warna biru itu Sudah lihat nih beberapa Spots Wow Hai teman-teman Jadi kita sekarang sudah di atas Dan belum paling puncak ya Cuman tadi ada stop disini Karena dia punya sunrise bagus Jadi di belakang situ juga cakep Kelihatan tidak Dan kita lihat dia punya sunrise yang cakep sekali teman-teman Duh Luar biasa Tuh Patoni bilang kita punya gait di belakang Bilang dulu ini tuh tanah Belum Batu-batu kayak gini Jadi lebih susah lagi teman-teman Ini saya lumayan Apalagi bukan lumayan Terlalu Bagus sekali pemandangannya ya Ya capek Ya Good climb Iya Kita lagi naik ke puncak Naik naik Ke puncak gunung Tinggi tinggi sekali Berarti tau Di atasnya Makanya masih usah Tapi yo Rame Banyak orang Dan Benda diam-diam Karena Menikmati Sunrise Jadi ya kita juga diam-diam saja orang-orang juta teman-teman di belakang karena mereka cari sunrise tuh kamu lihat tidak ya sunrise-nya itu pokoknya kita mau ke atas sedikit lagi siapa tau lebih sepi tuh tapi ini pemandangannya keren sekali ya tapi sudah banyak orang dandung diam semua menikmati sunrise cakepnya saya mau live tapi terada sinyal disini teman-teman tidak apa-apa ya penting kalian sudah lihat ini padar dan sangat-sangat worth it kalau kesini is it worth it? memang 800 step anak tangga tapi cakep cantik sekali terus itu yang dinosaur dinosaur yang paling terkenal toh foto-foto dari situ toh tapi kalau dari sini kalian lihat juga nih bagus sekali kan kita yang paling atas sudah nih teman-teman karena disitu masih agak rame jadi kalau kalau kesini juga bisa kesana juga bisa kalau kesitu-situ lebih banyak orang masuk ke kakak juga disana kita kesana ya teman-teman kita lagi menikmati sunrisenya cakep sekali pokoknya aduh keren sekali pokoknya deh jadi kalian jangan lupa kalau kesini harus ke padar my handsome baby ini baru sesi pemotretan nih teman-teman tapi begitulah tapi begitulah tadi saya juga sudah cakep deh emang pokoknya terus tidak ada kata-kata lain lagi pulau padar jadi seperti ini nih kita punya perjuangan untuk foto-foto yang bagus-bagus tidak gampang ya teman-teman untuk trekking ini but you like it? yes it's heavy but the view is high it's worth it ya naiknya susah memang dia bilang tapi worth it pokoknya harus kesini dan aduh ya kalau sudah disini juga dari pagi lebih menikmati ya kalau siang kayaknya kepanasan siang kepanasan ini kayak gini nih yes jadi sekarang kita akan pergi untuk lihat komodo ya itu alasan kenapa kita mau kesini teman-teman sebenarnya karena kita bukan kita sih lebih ke dia dia lihat dia nonton suka discovery channel terus habis itu dia bilang saya mau lihat barang ini dan barang ini barang ini lagi binatang ini cuma ada satunya di kita punya negara tercinta jadi dia bilang kita kesini yuk jadi kita dari atas sana sekarang turun pulang perlah jalanan selanjutnya ke komodo tapi memang bagusnya tuh pagi berangkatnya karena pas turun begini kita sudah rasa panas teman-teman papi ikut jemput kita dan ada rusa teman-teman keren sekali itu rusa nya hai rusa rusa liar makan pagi sudah selesai lagi nyantan-nyantan net lagi main sama opa-oma dan ini view nya yuk pagi dari kita selamat pagi teman-teman dan sekarang kita mau pergi ke pulau komodo teman-teman jadi pulau komodo itu yang mana oh sana di belakang situ nanti kita naik skocinya untuk pergi ke situ terus ini betul-betul sesuatu yang istimewa buat saya sama jonathan ya tapi terutama lebih karena jonathan dia sengaja pergi kesini khusus untuk lihat komodo itu karena dia suka nonton discovery terus dia suatu saat dia bilang waktu itu saya mau pergi ke pulau komodo saya mau lihat binatang ini karena hanya satu-satunya di seluruh dunia adanya hanya di Indonesia di labuan baju juga ya di pulau komodo jadi dia semangat sekali untuk pergi lihat akang jadi aduh tidak tahu ini kalian dengar saya tidak suara dengan suara angin mohon maaf tapi yuk kita mau jalan sekarang nanti saja kalian kita pasir-pasir selama di labuan baju tadi sudah lihat padar sekarang lihat komodo yeay kita sudah tiba di komodo national park sudah jauh-jauh dan sekarang kita akan lihat komodonya ya you happy baby yeay finally iyo akhirnya ini semangat sekali mau ke sini jenny mari kita pergi lihat sudah kesenang-senang di hati ini yang kecil aja segini jadi air liurnya itu yang banyak bakterinya yang berbahaya itu didapat dari makan sisa bangkai-bangkai yang mereka udah makan rombongannya kita di belakang jadi kita mau jalan cari komodo cari komodo ini udah dapet nih satu terus dapet juga sebelah sini baru tau kalau ternyata komodo tuh memang suka di bawah-bawah pokok mereka soalnya cold-blooded animal jadi seperti ini ada di belakang komodonya akhirnya ketemu komodo keren sekali juga baru sesuai waktu teman-teman tadi dia gerak-geran jadi agak-agak was-was tapi ada ranger-ranger jadi harusnya tidak apa-apa ya tapi senang akhirnya ketemu komodo lihat secara langsung gitu maksudnya iya pegang dia punya tangan kira-kira jadi ada rusa juga jadi tadi guide-nya bilang kalau misalnya untuk makan mereka bisa makan rusa juga satu rusa biasanya buat lima komodo dan mereka makan satu bulan satu kali lagi diet tidak juga tapi mereka punya pencernaan itu memang biasanya sampai satu bulan seperti itu bagus juga sih kesini jadi tambah banyak pengetahuan dan apa yang discovery Jonathan dapat dari nonton discovery dapat dari ikut tour ini dan sekarang kayaknya kita sudah mau balik jadi mari kita kesana ketujuan berikutnya yuk selamat datang di pink beach jadi dia punya pink beach memang betul ada punya pasir pinki-pinki itu begitu ternyata kalau yang dulu pernah lihat pertama kali itu kan di lombok terus habis itu yang kedua yang kemarin saya liburan ke Ibiza di Formentera itu ternyata juga pinki tapi kalau terlihat dari sudut-sudut tertentu saya tahu teman-teman tapi kalau yang ini betul-betul pink sekali dan cakep sekali aduh berenang kita berenang saya sih tidak berenang jadi Jonathan yang berenang dimana dia kayaknya Jonathan ada berenang sama saya punya ponakan heeey tinggi-tinggi yeeey om Jonathan om kalesang lagi main dengan ponakan dan sap kakak dan sap penakan-ponakan tapi iyo sapunya papi mami lagi disana sama sap kakak sama kakaipar lagi minum-minum terus kita nyantai-nyantai aja disini ini sap kaki jadi halo hahaha tapi ya pemandangannya bagus teman-teman baru tidak terlalu rame ya dan pinknya benar-benar pink ya luar biasa saya belum berenang kali ini karena ya sesuatu dan lain hal tapi ya next time mungkin saya akan aja kalian berenang tapi habis ini rencananya kita mau ke kapal makan siang sekalian jalan pulang ke labuan baju tapi pokoknya kita punya trip disini tuh luar biasa sekali teman-teman tempatnya bagus-bagus cantik-cantik dan kayaknya kurang lama ya kita harusnya explore-explore tempat lain lagi dan betul-betul menikmati disitu cuman karena sap punya liburan juga yang terbatas jadi sap punya papi mami sap kakakak juga tidak bisa teman saya lama-lama aduh sayang tapi ya aduh cantik sekali seberapa kali kata cantik saya bilang coba kalian hitung teman-teman nanti kasih saya ya tapi ya even mataharinya tidak terlalu panas mungkin karena masih terlalu pagi ya bukan terlalu pagi juga sih jam sekitar setengah sebelas begitu lumayan ya jadi teman-teman yang bertanya-tanya kenapa pasirnya bisa pink begini ini alasannya jadi karang-karang ini pas di laut mereka warna coklat tapi mereka mati kan nah pas mati mereka jadi warna merah begini terus dekat pantai jadinya mereka akan membuat pasirnya jadi warna pink begitu banyak sekali begini-begini tuh jadi pink dan pinknya betulan ya asli dia begitu ini bukan pimpin kalengnya kita santai-santai teman-teman kita kelihatan tidak ya tapi jenatan dia di atas lagi berjemur terus santai-santai disini saja sambil lihat teman-teman lainnya ya yeay ini makan siangnya ada sayur ada bawang jagung cumi ini ayam kayaknya sama tempe sama selalu ada buah-buahan segar ya teman-teman papaya aduh pak goyang-goyang kita tapi ya ini makan siang sama ini view-nya oh melon kirain papaya so teman-teman jadi inilah akhir dari kita punya perjalanan untuk nginap dan bertamase dengan kapal yang indah ini dengan pemandangan yang mempesona ini pokoknya lah ya jadi kita sekarang sudah mau sampai kembali di Labuan Bajo kita mau pindah ke hotel sekarang saya akan bawa kalian juga untuk ikuti sepunya perjalanan di Labuan Bajo dan habis ini kita juga akan pergi ke Bali saya akan bawa kami jalan-jalan juga dengan saya terima kasih sudah ikuti kita jalan-jalan yang kali ini di Labuan Bajo sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya sampai jumpa di film berikutnya tiba-tiba tiba-tiba selamat menikmati